Intro Untuk pertanyaan yang pertama datangnya dari hamba Allah di Cianjur Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sedang ada masalah sama suami saya Buya Saya ditalak tiga sama suami dalam sekali ucap Tetapi dalam keadaan marah Apakah talak tersebut sah? Mohon bantuan dan solusinya Buya, terima kasih Baik, yang pertama adalah Masalah perceraian Kami hembau kepada kaum pria Agar menggunakan sifat Kelaki-lakiannya Sifat kelaki-lakian adalah sifat orang yang tabah Kuat Dan bisa ngayomi Maka tandanya apa? Tidak mengobrol kalimat cerai Maka laki-laki lemah adalah yang ngobrol kalimat cerai Padahal sudah tuntunan dari baginda Nabi Kalau memang ada punya masalah Cerai satu Biar belajar saat itu Kemudian beri cerai dua Biar belajar setelah itu Baru nanti tidak bisa belajar Sang istri kasih cerai tiga Lalu ada yang mencerai dengan cerai tiga Kemudian ini yang pertama Bagaimana jika ada laki-laki mencerai tiga? Pertama yang harus dicermati Ini kami himbo kepada para asatid juga dan yang lainnya Jika ada pengaduan Atau mengaku telah mencerai atau dicerai Wanita mengaku dicerai atau laki-laki pernah mencerai Maka tolong dicek kembali Seperti apa sih kalimatnya Sebab selama ini yang kami alami Banyak seolah-olah kalimat cerai Ternyata belum kalimat cerai Jadi tolong dicek kembali Apa yang diucapkan suami dan apa yang dengar seorang istri Baru nanti diputuskan Anggap saja betul seorang suami mengatakan dengan kalimat yang sore Tidak ada kinayah Tidak ada sembunyi di dalamnya Maknanya jelas, lafatnya jelas Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya Engkau aku cerai tiga Nah ini bagaimana? Mencerai tiga Ada pun mencerai tiga adalah jumhurulama empat madhab Selebih itu adalah urusan yang mengambilnya Kami hanya akan mengatakan diantara lingkup empat madhab Ada lingkup empat madhab bahwa Mengatakan cerai tiga dalam waktu Satu waktu Maksudnya satu waktu itu selagi masih dalam masa iddah Maka itu akan jatuh tiga Jadi bisa saja dicerai seorang suami mengatakan Engkau aku cerai tiga langsung jatuh tiga Atau mencerai tiga Di dalam waktunya beda-beda Tapi dalam masa iddah Mencerai hari ini Kemudian selagi masih dalam iddah mencerai lagi Selagi dalam masa iddah mencerai lagi Maka jatuh tiga Kenapa? Selagi dalam masa iddah dia masih seperti istrinya Maka cerai yang dijatuhkan kepada istri Maka jatuh cerai Berbeda jika wanita sudah keluar masa iddah Maka tolak tidak akan jatuh Kenapa? Sudah bukan istrinya Ini adalah yang ada dalam empat madhab Memang ada selama ini suara-suara diangkat Bahwasannya Tolak tiga jatuh satu adalah urusan anda yang mengambil Dan itu bukan dari empat madhab Kami tidak akan sampaikan itu Yang mengambil itu silahkan urusan anda dengan ulama tersebut Empat madhab Madhab Hanafi Madhab Maliki Madhab Syafi'i Madhab Hambali Tolak tiga yang dilakukan di satu majlis Yang dijatuhkan di satu majlis satu waktu Termasuk di dalamnya adalah selama masa iddah Maka jatuh tiga Ada pun tolak Yang disampaikan dalam keadaan marah Dalam madhab kita Imam Syafi'i Marah adalah tetap dianggap sebagai sah Tolaknya orang yang marah Memang di sana dahil masalah marah Akan terpilih marahnya seperti apa Pemicunya apa Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i Adalah tetap jatuh Biarpun dengan marah Sebab kita perlu membiasakan Siapapun yang marah Jangan melakukan hal-hal yang seperti itu Makanya perlu melatih hati Alilasan Jangan sampai gampang Ucapkan kalimat cerai dan kalimat cerai Kemudian Setelah wanita itu Dicerai tiga oleh sang suami Maka Sang suami tidak bisa kembali lagi Kepada sang istri Mantan istri Tidak boleh rujuk lagi kepada sang mantan istri Kecuali mantan istri sudah menikah lagi Dan biar dia merasakan dengan yang lain Karena apa mungkin suaminya dolim Biar tahu nanti Mungkin setelah itu istrinya menikah dengan laki-laki lain Dan dia lebih bahagia Biarkan Jangan sampai didolimi wanita Tidak boleh dolim ke wanita di bawah rengkuannya Didolimi Diseksa Dibukul Tidak boleh Makanya percerai pertama untuk belajar semuanya Cerai kedua untuk belajar Cerai ketiga sudah selesai Kemudian Setelah terjadi perceraian Cerai tiga Sang suami tidak boleh kembali kepada mantan istrinya Mantan suami tidak boleh kembali kepada mantan istri Kecuali mantan istri sudah menikah dengan laki-laki lain Sampai mohon maaf terjadi hubungan suami istri Kemudian setelah itu Kok suami yang berikut yang baru tadi mencerai Setelah masa iddah Dan suaminya mencerai setelah iddah selesai ya Suami yang kedua tadi Menikahi Wanita tersebut harus setelah selesai masa iddah Dicerai tiga tadi Kalau dia orang hamil sampai melahirkan Kalau dia orang punya head adalah tiga kali suci Seperti itu Kemudian Kemudian setelah dinikahi oleh laki-laki lain Laki-laki mencerai dia dan sudah berhubungan Maka Setelah itu wanita ini boleh kembali kepada mantan suaminya Yang pertama Setelah masa iddah nikah dengan mantan suaminya Dan setelah itu hitungan tolaknya masih utuh Tiga Balik lagi nol Di sini baru balik lagi nol Tapi kalau cerai satu Wanita dicerai satu Kemudian masa iddah selesai Belum kembali Belum rojok Maka nikah lagi Maka dihitung satu Tinggal dua lagi Yang kembali nol adalah setelah selesai Tolak tiga Kemudian ada muhalil Istrinya Mantan istrinya menikah lagi Lalu kembali lagi Dicerai lalu kembali lagi Maka nol lagi itu Tolaknya Masih tiga Kemudian yang lebih penting dari itu semua adalah Kepada siapapun Kadang subhanallah Begitu mudahnya melakukan Beberapa waktu yang lalu ada sebuah pertanyaan Menyedihkan Ribut saja Akannya selesai Selesai hubungan sampai hamil Astagfirullah Gila Waktu suami istri Ribut Setelah cerai malah melakukan zina Ayo Takutlah kepada Allah Maka siapapun hati-hati Di dalam urusan perpisahan Wanita minta cerai Karena suaminya dolem Oke Akan tapi ketahui lah Apakah setelah sendiri mampu Menjaga kehormatan kemuliaannya Kadang na'udzubillah Mempunyai suami memang katanya Tidak indah dan sebagainya Dan di saat tidak indah Memang biasanya Urusan-urusan Hubungan pribadinya Urusan pribadinya Terendam Karena dikuasai oleh marah dan emosi Tapi setelah menjanda Na'udzubillah Bisa saja bangkit syahwat Lalu melakukan Zina-zina yang hina Na'udzubillah Hati-hati Jadi pasca perceraian Itu harus dipikirkan Khususnya para wanita Jangan gampang minta cerai Yang perlu dipertimbangkan adalah Setelah dicerai Apakah mampu menjaga kehormatannya Atau tidak Hati-hati Banyak kejadian-kejadian Subhanallah Setelah menjanda Tatanya Subhanallah Melakukan zina Innalillah Kehinaan dan kehinaan Semoga Allah menjaga semuanya Ini adalah masalah perceraian Yang harus perhatikan Perceraian adalah Ada dalam Islam Untuk solusi Untuk solusi terakhir Damai-damai-damai Tidak bisa baru cerai Tidak mungkin orang hidup Di saat hati tidak bertemu Tidak bisa saling Mengasihi Maka akan terisal hidupnya Ada syariat cerai Tapi bukan Dikit-dikit cerai Dikit-dikit cerai Dikit-dikit cerai Baik ini saja Mungkin masalah perceraian Dan semoga Allah Menjauhkan kita Dari hal-hal yang semacam itu Dan ingat Yang bercerai Nah Kemudian tambah lagi Mumpung Kemudian perceraian Di dalam Islam Itu adalah Tasreh Bi-ihsan Perceraian itu dengan kebaikan Tidak boleh dengan permusuhan Artinya Biarpun sudah perceraian Hei janda yang solehah Bukan berarti Anakmu harus kau jadikan Musuh Mantan suamimu Hei duda yang soleh Bukan berarti Anakmu harus permusuhan Dengan ibundanya Tapi justru Dalam perceraian ini Harus Tasreh Bi-ihsan Dengan cara-cara baik-baik Bahkan dalam Islam Ada namanya Muta'ah Seorang suami Memberikan hadiah Kenang-kenangan Perpisahan Dengan mantan istrinya Bahkan mungkin bekal Barangkali istrinya Mau menikah lagi Dia punya bekal Seberapa saja Sebagian mengatakan itu Wajib Sehingga dalam perceraian Bukan menjadi permusuhan Memang Sebab perpisahan Adalah permusuhan Mungkin Tapi setelah berpisah Jangan bermusuh Karena di rumah ada anak Makanya kisah Broken Home Tidak akan terjadi Kepada orang yang punya Iman dan ngerti agama Biarpun terjadi perceraian Sehingga Tetap diajarkan Anaknya Mungkin seorang istri Seorang janda Mengatakan kepada anaknya Wahai anakku Aku memang sudah berpisah Dengan ayahmu Tapi ingat Ayahmu adalah ayahmu Aku berpisah Hanya tidak ada kecocokan Ayahmu ayahmu Jangan sampai kau tidak Hormat kepada ayahmu Sang ayah pun juga sama Wahai anakku Aku memang sudah pisah Dengan ibumu Tapi ingat Ibumu adalah ibumu Surgamu di bawah telapak tangannya Begitu Jangan perceraian menjadi Sebab permusuhan Kadang permusuhan keluarga Dengan keluarga Na'udzubillah Sudah bercerai Terputus Anak rusak Keluarga tidak indah Terseksa Neraka lagi Na'udzubillah Di dunia neraka Nasib buruk Benar itu manusia Di dunia menikah Sudah tidak indah Tak tahunya di akhirat Masuk neraka Hiduplah yang indah Yang baik Yang benar Dan semoga Allah Berikan kebahagiaan Kepada semuanya Wallahu a'lam Bissab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!